Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Toraja Utara mengadakan Rapat Pleno Penatapan Daftar Calon Tetap atau DCT Anggota DPRD Toraja Utara pada pemilu 2024, Jumat 3 November 2023. Rapat Pleno ini dihadiri Komisioner KPU Toraja Utara, Bawaslu Toraja Utara dan juga staff lainnya. Mereka akan bertarung di lima dapil untuk memperebutkan 30 kursi DPRD Toraja Utara. Partai Kebangkitan Nusantara menjadi parpol yang paling sedikit menempatkan calegnya, yaitu hanya satu orang. Sementara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menempatkan dua calegnya, yang mana kedua caleg ini semuanya adalah perempuan. Atau dengan kata lain, keterwakilan perempuan untuk P3 adalah 100%. Selanjutnya hasil penetapan DCT ini akan diumumkan dan akan dibawa ke Jakarta untuk pengecekan Master Dami dan persiapan percetakan surat suara. DCT ini akan diumumkan ke publik mulai Sabtu 4 November 2023. Berikut rincian daftar calon tetap anggota DPRD Toraja Utara Pemilu 2024. Dari Partai PKB, total 30 orang, Garindra 30 orang, PDI Perjuangan 30 orang, Golkar 30 orang, Partai Nasdem 29 orang, PKS 4 orang, PKN 1 orang, Hati Nurani Rakyat 21 orang, Partai Garuda 4 orang, Partai Yamanat Nasional atau PAN 4 orang, Partai Demokrat 26 orang, Partai Solidaritas Indonesia 28 orang, Partai Perindo 23 orang, dan P3 2 orang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!